Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 3 yang akan membahas tentang pemikiran ekonomi Kami juga ada anggota, yakni ada Rio, Sivao, Adinda, Anggita, Siti Umay Saro, dan Christine Adelia Langsung aja yuk kita bahas tentang pemikiran ekonomi dari beberapa tokoh Yang pertama ada Ludwig Adder Venises, seorang ekonom dan filsus of Tria Amerika Yang lahir pada tanggal 29 September 1781 di Lombor Mises belajar hukum di Universitas Wina dan kemudian memperoleh kelar doktor dalam bidang ilmu hukum Namun minat utamanya adalah dalam bidang ekonomi Sejarah pemikiran ekonomi Mises yang dikemukakan pada tahun 1912, 1922, 1949, dan 1982 Selain itu, Mises juga mengenat prinsip individualisme metodologis Yaitu keyakinan bahwa individu adalah aktor yang penting dalam analisis ekonomi Dia berpendapat bahwa setiap tindakan ekonomi berasal dari keputusan individu Tokoh yang kedua yakni ada Kenneth Wichel Salah satu tokoh ekonomi yang penting dalam sejarah pemikiran ekonomi Yang lahir pada tanggal 20 Desember 1851 di Stockholm Pemikiran ekonomi Wichel telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi mikro dan makro Teori suku bunga dan teori harga Sejarah yang dikemukakan oleh Wichel pada tahun 1898, 1893, 1901, dan 1906, serta 1893 Memiliki pemikiran ekonomi yang sangat luas Nah, selain itu Wichel juga memberikan kontribusi dalam pemikiran ekonomi makro Yang mengembangkan ide-ide tentang hubungan antara moneter dan fiskal Dalam mengendalikan inflasi dan aktivitas ekonomi Ide-idenya berpengaruh pada perkembangan teori siklus ekonomi Oke, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan Perangkatnya mohon maaf, terima kasih, and see you